Terima kasih telah menonton! Yang di laptop? Hilang semua. Habis? Hilang. Apa? What the f**k? Apa-apa loh, Ndra? Kok bisa sih, Mas? Lu kacau banget sih, Ndra. Astagfirullah. Cincah? Betuk, ke. Ndra, udah gue kasih tau. Hati-hati loh ngeditnya. Ini barang hilang gimana besok? Kita harus naik tulang lagi. Nggak mungkin kan otak dipakai, Ndra. Nggak bisa loh kerja kayak gini. Gue pecat besok loh ya. SP dulu. Nggak ada SP. Gue malu. Gue pecat. Bro, ayo. Kiring nih. Kok bisa, Ndra? Kok bisa, Ndra? Jadi gini, Mas, ceritanya. Waktu itu kan gue ngedit Tominomix, Mas. Kebetulan pas satusin, gue pengen ngasih template grafis. Nah, gue cari di YouTube. Ada satu desain yang bagus banget nih buat Tominomix. Di description-nya ada tuh keterangan untuk download. Gue download. Nah, material-file-nya exe. Nggak gue buka padahal, Mas. File download-an ya. Udah, tiba-tiba aja komputer gue kayak ada scratch-nya gitu, Mas. Dan tiba-tiba gue nggak bisa akses data gue. Data gue hilang semua. Data Tominomix editan juga hilang, Mas. Sekilas info nih, guys. Tominomix itu salah satu konten yang ada di badiku. Yang dibawain oleh jurnalis, anchor, dan chief of content badiku, Tommy Cokro. Seputar bisnis, ekonomi, kebijakan publik, dan hal-hal menarik lainnya dari kacamata anak muda. Nah, rasumbernya juga kece-kece. Very insightful. Cocok buat anak-anak muda dapat perspektif baru untuk paham isu ekonomi, teknologi, dan public policy. Oke, kembali ke komputer gue, Mas. Jadi nggak cuma data di laptop, semua data yang ada di artist gue juga hilang. Di tengah-tengah panik, ada notepad muncul di desktop gue. Bahasa Inggris gitu, Mas. Intinya kalau mau data gue balik, gue harus ngikutin perintah dia. Di notepad itu bahkan ada link gimana caranya balikin data gue. Dan parahnya, gue diminta bayar 980 dolar Amerika. 14 jutaan, Mas. Gila nggak tuh? Ngeselinya lagi, kalau gue bayar nggak lebih dari 7 hari, gue dapat diskon 50%. Jadi kata temen gue, ini tuh ransomware attack, Mas. Astagandra. Oke badis, jadi kalau yang belum tahu, serangan ransomware seringkali dikirim melalui lampiran email spam berupa dokumen, gambar, aplikasi, dan juga link-link tertentu. Setelah lampiran tersebut kalian buka, virus ini akan menyerang sistem pengguna. Untuk mendapatkan akses datanya, pengguna perlu membayar tebusan yang diminta hacker. Tembusannya pun nggak tanggung-tanggung. 47 persen korban mengatakan harus membayar sekitar 500 sampai 2 ribu dolar. Untuk detailnya, hacker akan menyisipkan pesan untuk membayar tebusan lewat file notepad. Persis kayak kejadian Lundra. Di banyak kasus, mereka akan memberi jangka waktu tertentu. Umumnya 72 jam untuk membayar tebusan. Persis kayak kasus Lundra. Nah, kalau udah kena gimana mas? Yang pertama, jangan menuruti perintah hacker. Alasannya sederhana. Dengan menebus, kita akan membuat hacker senang dan lebih rajin melancarkan aksinya ke orang lain. Di samping itu, nggak ada jaminan. Hacker akan membuka file kamu setelah kamu membayarkan tebusannya. Kedua, bersihkan malware dengan antivirus. Untuk menengani infeksi ransomware, kamu perlu membersihkan perangkat kamu dengan antivirus ransomware. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman virus yang masih aktif. Tiga nih, download aplikasi Decryptor Ransomware. File yang telah terenskripsi, kemungkinan dapat dipulihkan menggunakan aplikasi Decryptor. Keempat, kalau memang nggak paham bener, mendingan konsultasi deh pada orang yang ahli dalam keamanan IT. Sebelum mencoba apapun ya, Badis, untuk mengembalikan file kamu. Hati-hati, Badis. Jangan asal klik link di Youtube ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.